Shalom selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan Dan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa Bapak kami yang di sorga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami Kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan Penyertaanmu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan Karena tuntunan dan hikmatmu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Haleluya, Amen Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke 1-10 2 Korintus 5 ayat 1-10 Karena kami tahu, bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi Di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini Sebab dengan demikian kita berpakaian, dan tidak kedapatan telanjang Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu, tanpa menanggalkan yang lama Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu Dan yang mengaruniakan roh, kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah Meskipun kami sadar, bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 2 Korintus 5 ayat 8 dan 10 Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat Judul renungan kita hari ini adalah, Agar hidup berarti bagi Tuhan Ditulis oleh N. Cetas Sahabat suara kasih Teman saya, Johan, meninggal dunia karena struk Persis ketika virus corona mulai menyebar pada tahun 2020 Awalnya keluarga Johan mengumumkan, bahwa ibadah penghiburan akan diadakan di gerejanya Tetapi kemudian diputuskan, bahwa ibadah lebih baik diadakan di rumah duka untuk membatasi jumlah yang hadir Pemberitahuan susulan yang dibagikan secara daring tertulis Johan Warners pindah tempat Ya Johan memang sudah berpindah tempat Ia telah pergi dari tempatnya di bumi ke tempatnya di surga Hidup Johan sudah diubahkan alah bertahun-tahun yang lalu Dan ia melayaninya dengan penuh kasih selama hampir 50 tahun Bahkan saat terbaring sekarat di rumah sakit Ia masih menanyakan keadaan orang-orang terdekatnya yang sedang bergumul Kini Johan sudah bersama dengan alah Ia benar-benar sudah pindah tempat Rasul Paulus rindu tinggal bersama Kristus di tempat yang lain Tetapi ia juga merasa, bagi orang-orang yang dilayaninya Akan lebih baik jika ia tetap ada di dunia ini Ia menulis kepada jemaat di Filipi Aku lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu Ketika kita berduka atas kepergian seseorang seperti Johan Mungkin kita juga berseru kepada Allah Tuhan, kami yang selama ini dikasihi dan dilayaninya masih membutuhkan dirinya Namun Allah tahu waktu terbaik bagi mereka dan kita untuk berpindah tempat Sahabat suara kasih Dengan cara apa Anda mengungkapkan kasih kepada Allah dan sesama di tempat Anda berada saat ini Bagaimana Anda dapat melayani dia hari ini Marilah kita renungkan Dengan kuasa roh kudus Sekarang kita berusaha sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Allah Sampai kelak kita bertemu muka dengannya Pengalaman yang memang akan jauh lebih baik Bapak, kami serahkan diri kami kembali kepadamu Penuhilah diri kami dengan rohmu yang penuh kasih Dan jadikanlah hidup kami berarti bagimu Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara yang terkasih Demikianlah renungan kita pada malam hari ini Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur Bapak Karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami Ajarlah kami Bapak Untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari Terima kasih juga Bapak Untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu Kami berbahagia dan bersyukur Bapak Atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak Di sepanjang hari yang telah kami lewati Hingga pada malam hari ini Kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak Melalui doa dan renungan malam hari ini Terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami Kami mau melakukan firmanmu Bapak Di sepanjang kehidupan kami Agar kami menjadi kuat Berjalan bersama dengan engkau Terima kasih Bapak Untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan Kami mau pakai kehidupan kami Untuk hormat dan kemuliaan namamu Kiranya engkau selalu memberkati hidup kami Keluarga kami Sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak Dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik Di dalam hidup kami Bapak Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami Yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan masalah Kebutuhan ekonomi Kiranya engkau jamah Sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka Berkati perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar Di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi Ajarlah kami juga Bapak Untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus Pada malam hari ini Bapak Kami akan beristirahat dalam tidur kami Kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini Sehingga kami boleh bangun besok pagi Dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan Terima kasih Bapak Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin